Intro Pemirsa berbagai program telah diusulkan pemerintah kota Banjarmasin pada tahun 2024 mendatang diantaranya jembatan Sungai Lulut, Murung Selong, jembatan Sungai Bilu, Sungai Jinga Pemerintah kota Banjarmasin pada tahun 2024 ini berencana akan membangun beberapa jembatan di tahun 2024 diantaranya jembatan Sungai Lulut, Murung Selong, jembatan Sungai Bilu, Sungai Jinga Untuk jembatan Sungai Bilu, Sungai Jinga, Pemirsa Banjarmasin menyiapkan desain sebagai jembatan gantung yang mungkin hanya bisa dilewati pejalan kaki atau kendaraan roda 2 sedangkan roda 4 tetap diarahkan menuju jembatan Banuanyar Poli kota Banjarmasin, Haji Ibnus Sina mengungkapkan jembatan Sungai Bilu, Sungai Jinga adalah rencana pembangunan jangka panjang masuk dalam program prioritas Pemirsa Banjarmasin Penghargaan dulu senilai 6-7 miliar Nah dari situ sisanya nanti dari akhirnya Jadi jembatan gantung yang seperti Pulau Boromo kan sepertinya masih bisa dilalui oleh sepeda motor Bahkan itu kan hanya antara Sungai Jinga dengan sepeda mesin itu kategorinya seperti itu Ya justru karena kita mau bangun jembatan di Pramuka itu Ia mengatakan rencana jembatan yang nanti tembus dari Sungai Jinga ke seberang Masjid Kampung Melayu tersebut dibangun dari anggaran hadiah Kementerian PPR atas prestasi Pemko dalam mewujudkan jalan kota kategori baik Portasia Bancar TV